Intro Kiri baru, ancaman atau bukan? Bagi sebagian orang, kiri dianggap sebagai ancaman besar. Meski ada juga yang melihatnya tidak lebih dari sekedar romantisme. Pekan lalu di jantung ibu kota terjadi bentrok. Masa front pembela Islam yang tergabung dalam koalisi anti-komunis bentrok dengan masa Partai Persatuan Pembebasan Nasional Papernas yang dituduh penjelmaan komunisme gaya baru. Orang bilang ideologi tak akan pernah mati, meski sang aktor bisa saja berganti. Peristiwa pekan lalu seolah membuka kembali lembar sejarah lama saat panggung politik ingar-bingar oleh pertengkaran ideologis. Malam ini kami akan mengajak Anda menyimak perdebatan kiri baru, ancaman atau bukan? Tetaplah di topik minggu ini bersama saya, Alfito Dinova. Ada masa ketika rivalitas ideologi pernah begitu kental mewarnai perjalanan bangsa ini. Itulah masa ketika politik aliran menjadi panglima. Kekuatan politik terbelah berdasarkan ideologi. Kompetisi politik hadir lewat demonstrasi dan pamflet politik di jalanan. Masa dibalas masa, agitasi dibalas agitasi. Pekanan lalu front pembela Islam yang tergabung dalam komando anti-komunis menyerang masa Partai Persatuan Pembebasan Nasional Papernas yang dituduh berhaluan kiri. Sejarah seolah terulang kembali. Peristiwa ini terjadi di Jalan Sudirman, Jakarta, siang hari pekan lalu. Di Jalan Utama Ibu Kota itu, adegan cili berganti. Setelah masa front pembela Islam mengejar para aktivis Partai Persatuan Pembebasan Nasional Papernas, berikutnya giliran aktivis FPI yang dikejar-kejar polisi. Ketegangan mulai terasa sejak pagi. Masa dari komando anti-komunis dan front anti-komunis Indonesia, pagi itu berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta. Sejumlah sepanduk anti-Papernas yang dituduh komunis gaya baru telah terpasang. Orasi pun digelar. Mempoklamirkan, mendeklarasikan, mengumumkan Partai Komunis, maka mereka akan berhadapan hidup atau mati bersama kita semua. Saudara-saudara adalah yang bernama Partai Komunis Papernas. Dia sudah dideklarasikan atau sudah dinyatakan lahir pada tanggal 7 Desember tahun 2006. Maka dari itu mereka sudah mulai mendeklarasikan di daerah-daerah dan buat mereka hari ini hari puncak. Apakah PKI akan hidup kembali dan mereka ingin memproklamirkannya di Jakarta? Apakah kita akan membiarkannya? Tidak! Komando anti-komunis dan front anti-komunis Indonesia adalah aliansi beberapa organisasi masa. Sebagian adalah ormas Islam yang cemas dengan ancaman bangkitnya komunis gaya baru. Dalam aliansi ini, bernahung organisasi antara lain Gerakan Pemuda Islam dan juga Front Pembela Islam FPI dan Forum Betawi Rempuk FBR. Partai Persatuan Pembebasan Nasional hari itu menggelar aksi serentak menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal oleh Parlemen. Secara kita hari ini misaf secara hukum karena polisi telah memeluarkan suasana beritahuan. Acara kita pada hari ini, detik ini ditempatkan misaf secara hukum. Artinya kita misaf pada polisi untuk mengamankan acara ini. Saya sebagai penanggung jawab aksi, sudah memberi tawang Polda. Sudah dari tanggal 28, kami memberi tawang akan ada aksi besar-besaran. Saat masa Papernas bergerak ke Hotel Sangrila untuk bergabung dengan aktivis Papernas lainnya, tiba-tiba mereka dihadang FPI di kawasan Dukuh atas Sudirman. Akibat serangan ini, beberapa bis yang membawa masa Papernas hancur. Dua bocah kecil yang ada dalam rombongan Papernas cedera. Seorang perwira menengah dari Polsek Tanah Abang juga terluka. Sejumlah aktivis FPI dibawa ke kantor polisi dan diperiksa terkait kasus ini. Perolakan atas kehadiran Papernas yang dituding berhaluan kiri juga terjadi di sejumlah daerah. Saksikan sesaat lagi. Blok Komunis boleh saja runtuh, tapi di sini ketakutan akan ajaran Marxisme terus saja menyebar. Di sejumlah daerah, kehadiran Partai Persatuan Pembebasan Nasional atau Papernas ditolak oleh Komando Antikomunis dan Front Antikomunis. Menderah Papernas dibakar, pertemuan dibubarkan. Kita hancurkan musuh-musuh bangsa Indonesia. Orang-orang agis, orang-orang komunis yang tergabung dalam Partai Persatuan Pembebasan Nasional. Orang-orang bekas Partai PKI yang telah dibubarkan dengan Partai MPRS nomor 25. Orang-orang komunis yang membangkit kembali harus kita habisi. Tentangan dan kontroversi sejak awal mewarnai kehadiran Partai Persatuan Pembebasan Nasional Papernas. Ketika dideklarasikan akhir Januari lalu di Kaliurang, Yogyakarta, penolakan terhadap Papernas mulai bergulir. Saat itu, Komando Antikomunis dan Front Antikomunis Indonesia minta polisi membubarkan paksa acara deklarasi Partai Baru itu. Mereka menuding Papernas sebagai penjelmaan komunisme gaya baru. Papernas yang dituding berideologi kiri dianggap melawan ketetapan MPR mengenai larangan penyebaran ajaran Maksisme dan Leninisme. Di Malang, Jawa Timur, deklarasi Papernas juga dihadang kelompok yang sama. Front Antikomunis Indonesia dan Komando Antikomunis. Masa membakar bendera Papernas dan mengepung hotel tempat berlangsungnya acara. Deklarasi Papernas di Malang saat itu akhirnya batal dan para aktivisnya terpaksa digiring keluar dari lokasi pertemuan dengan penjagaan ketat polisi. Lompok yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak ada hak hidup di Indonesia. Betul! Betul! Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pak Rima. Betul! Betul! Betulkah Papernas berhaluan kiri dan penjelmaan komunisme gaya baru? Dalam anggaran dasar partai tertulis, asas Papernas adalah demokrasi kerakyatan. Mereka mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara. Dalam sepak terjangnya, Papernas konsisten mengangkat isu kemiskinan. Kalau mereka menaikan harga pendidikan, harga bahan-bahan pokok lapanan, harga susu, harga kesehatan, biaya periksa rumah sakit, biaya ronsen, biaya USG untuk ibu-ibu hamil. Mana mungkin kemiskinan bisa turun setengahnya? Mana mungkin ibu-ibu hamil bisa melahirkan dengan sehat tanpa infeksi? Kalau rumah sakit cipta, bolak-balik menolak pasien seperti kita. Aksi demonstrasi partai baru ini tergolong cukup militan. Pekan lalu misalnya, lewat anak organisasinya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND, Papernas menggelar demo anti-rancangan Undang-Undang Penanaman Modal. Rancangan ini dianggap berpihak kepada kepentingan kapitalisme global. Aksi berlangsung panas saat sejumlah aktivis Papernas merobohkan pagar gedung DPRD Kalimantan Timur. Ketika situasi memanas, polisi lantas mengambil langkah membubarkan demonstrasi. Aksi langsung bubar, beberapa peserta demonstrasi dihajar aparat keamanan. Surah! 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 Pro dan kontra atas kehadiran Pak Pernas telah membuka kembali perdebatan lama mengenai Marksisme dan Komunisme di Indonesia. Kita berharap kali ini perbedaan ideologi tak akan lagi menumpahkan darah sebagaimana sejarah kelam yang pernah terjadi di negeri ini. Mari kita mulai membahas kiri baru ancaman atau bukan. Untuk membahas hal ini di studio telah hadir pihak-pihak yang berkepentingan untuk berbicara tentang masalah ini. Di sebelah kiri saya ini sempat kita berguyon saudara bahwa ini tidak menentukan tempat duduk, tidak menentukan ideologi. Tapi ya apa boleh buat karena memang kondisinya seperti itu di sebelah kiri saya adalah mereka yang dituduh kiri barangkali ada Dita Indasari, Majelis Pertimbangan Partai Pak Pernas. Selamat malam Mbak Dita, kemudian ada Pak Asfi, Warman Adam, sejarawan, bebas saja. Di sebelah kanan saya ada Bapak Fadlizon, Direktur Institute for Policy Studies. Selamat malam, dan tentu saja Pak Alvin Tanjung, Alvian Tanjung, Ketua Pengurus Pusat Gerakan Nasional Patriot Indonesia. Mantap. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam. Saya ingin bertanya langsung ke Mbak Dita. Anda komunis? Saya. Saya bukan komunis. Tapi saya mengaku bahwa saya memang orang kiri. Karena memang kebetulan topik malam ini adalah kiri itu ancaman atau bukan. Saya mau bilang bahwa adalah sangat lucu kalau kita menganggap bahwa kiri itu ancaman. Kenapa? Karena Republik ini pada saat didirikan itu... Orang-orang kiri juga terlibat di dalam pembentukan? Satu orang-orang kiri terlibat dan hampir tidak ada pendiri Republik yang tidak mengaku kiri. Kiri itu mungkin jadi efemisme untuk mengatakan komunis. Dan saya akan konfirmasi ke Pak Alvian nanti bahwa yang dimaksud dengan kiri itu adalah komunis. Anda dituduh sebagai komunis. Pertanyaan saya, Anda komunis atau tidak? Jawaban Anda tidak. Saya bukan komunis, tetapi menurut saya pada saat ini untuk membuktikan ya Pak Pernas itu komunis atau bukan, itu biar pengadilan yang membuktikan. Itu biar hukum yang membuktikan, karena itu sudah masuk wilayah hukum. Tapi dalam kesempatan ini saya mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar. Betul. Pak Alvian bukan komunis itu beliau? Ya. Sudah sangat lazim menanyakan sesuatu kepada pelakunya, tentu jawabannya adalah tidak. Maka... Maling tidak mungkin mengaku gitu? Katakanlah untuk masalah ini pembicaraan tidak bisa dalam bentuk-bentuk yang bersifat lisan pengakuan si pelaku. Buat saya yang menekuni kebangkitan gerakan ini selama kurang lebih 8 tahun secara intensif, pembicaraan ini memang berbicara antara yang di atas dan yang di bawah, antara yang dimainkan dengan yang dirapatkan. Apa itu? Ya, artinya kebangkitan komunis dengan metamorfosisnya telah sampai kepada tahapan-tahapan yang mempertontonkan kebanggaan terhadap satu ideologi yang pernah muncul, dan kelihatannya mulai, bisa kita bicarakan pada malam ini bahwa komunisme... Mari kita bicara tentang dalam kerangka, dalam konteks Pak Pernas. Ya. Menurut Anda Pak Pernas komunis, membawa ajaran komunis? Ya, Pak Pernas sedang menuju menjadi PKI baru. Identifikasinya apa? Ya. Dia adalah sebuah tahapan metamorfosis. Kalau dalam ilmu biologi itu ada telur, lara, kecebong, kodok. Ini menjelang kodok. Ya, udah jadi kecebong nih. Berarti tinggal dikit. Oke, oke. Menarik juga. Oke, begitu. Sudah sampai di situ ya. Tapi mari kita baca bersama. Ini adalah anggaran dasar yang oleh Pak Pernas, dan disebutkan di situ azas dan tujuannya. Pasal 5, azas Pak Pernas adalah demokrasi kerakyatan. Pak Pernas mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Itu tidak jelas menegaskan bahwa mereka adalah masyarakat yang berketuhanan sesuai dengan pasal 1 misalnya. Ya. Kalimatnya boleh dibaca ulang. Asasnya demokrasi kerakyatan. Tapi mengakui. Nah, ini adalah sebuah hal yang berbeda. Satu sisi dia terus berjalan dengan demokrasi kerakyatan sebagai tahapan-tahapan metamorfosis menuju asas yang sesungguhnya akan nanti dimunculkan. Maka pengakuan yang terhadap Pancasila sama dengan DNID terdahulu. Kita akan menggunakan Pancasila sebelum kita memenangkan perjuangan kita. Setelah itu kita akan tinggalkan Pancasila. Dan ini permainan lagu-lagu. Ini cuma masalah administrasi aja dari TDI di Departemen yang mengurusi partai. Mbak Dita. Saya mau bilang ya, bahwa kalau orang digerakkan dengan prasangka, dengan prejudice, dengan kecurigaan, apapun bisa menjadi pembenaran. Apapun. Kata, redaksional, apapun bisa menjadi pembenaran.